Jabatan Kepala Rumah Tahanan atau Rutan Negara Kelas 2B Kuala Kapuas, David Adreson Setiawan, diserah terimakan kepada penggantinya Daniel Cristianto pada Rabu 4 September 2024. Acara setelah terima jabatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Sep Teddy, berlangsung penuh haru dengan diawali penanda tanganan naskah setelah terima jabatan dari David Adreson Setiawan kepada Daniel Cristianto pada Rabu 4 September 2024 bertempat di Aula Rutan Kelas 2B Kapuas. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Sep Teddy, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar David Adreson Setiawan terus menjalin tali siluaturahmi, baik secara pribadi maupun dengan cacaran pemerintah Kabupaten Kapuas. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada David Adreson Setiawan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik selama menjabat Kepala Rutan Kelas 2B Kapuas dan menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Kepala Rutan Kelas 2B yang baru, Daniel Cristianto. Dalam kata sambutannya, David Adreson Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, unsur Forkopimda Kapuas, termasuk kalangan media, yang dianggap mampu menjalin kerjasama yang baik dengan jajaran Rutan Kelas 2B Kapuas. Ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik Forkopimda maupun dari media masa wartawan atas bantuan dan kerjasama yang baik selama ini. Karapan kami, mudah-mudahan Rutan Kapuas di bawah pimpinan Pak Daniel menjadi lebih baik, beri sinergi dengan media untuk kebaikan Rutan Kapuas. Sementara Kepala Rutan yang baru, Daniel Cristianto, mengatakan akan melanjutkan tugas-tugas dari Kepala Rutan yang lama yang belum terselesaikan. Yang lebih penting lagi, Daniel dan jajarannya akan mempertahankan prestasi yang sudah dilaih selama ini. Sambil kita melihat dan bersinggalkitas dengan lembaga-lembaga yang ada di Kampuan Dekapuas, kemudian potensi-potensi apa saja yang harus kita diterapkan di Rutan Kapuas, terutama untuk warga pimpinan kita dalam hal pembinaan. Daniel menambahkan dalam memulai tugasnya, dia akan menggali potensi-potensi yang harus ditingkatkan dalam melakukan pembinaan terhadap penghuni rutan kelas 2B Kapuas. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisu Rahman, Ainyus, melaporkan.